Jadi istilahnya kalau di kami sekarang Family in business Oh family in business In business Maksudnya baru dari family Tapi masuk dalam bisnis Kita bikin aturan Pun juga baru kami benahi Tiga tahunan ini sih Tapi dari awal Saya kembali lagi Ternyata itu kami Sama Allah diberikan Berbeda-beda gitu ya Kayak anak saya pertama Itu lebih kuat operasional Jadi waktu anak saya pertama gabung Kemudian Adiknya gabung dalam satu tahun Waktu itu Udah lah kamu bagi tugas Satu urus Indonesia Timur Satu urus Indonesia Barat awalnya Nah di dalam perjalanan Ternyata anak kedua Ngurus Indonesia Barat Itu berkembang Tapi operasionalnya berantakan Anak saya pertama Urus Indonesia Timur Operasionalnya rapih Tapi kurang berkembang Nah berarti Saya bilang Yang nomor dua Yang sama Kreatif Pegang marketing Sama Harman Pegang operasional Jadi bukan pabrik Bukan distribusi Jadi sebetulnya Ini adalah kerjasama ya Kerjasama Jadi Saya kembali lagi Allah memberi saya Anak yang berbeda karakter Gitu ya Yang beroperasional Satunya Tetapi sebetulnya Itu juga tidak mudah Biasa ya Biasanya orang-orang Kreatif Dengan operasional Ya pastilah Adalah Cek-cek-cek Gak ketemu Orang pabrik Gimana nih Apa Barangnya kok kosong Gitu ya Ini gimana nih Kok kamu gak bisa jualan Biasa itu ya Betul Saya Ya sebagai orang tua Ya sebagai Mediatornya lah Mediatornya Sebagai penengah Gitu ya Jadi disini Sebetulnya Memang Apa ya Kita memang harus ada Ya sebagai Sebagai yang penengah Gitu ya Nah terus lama-lama Juga Ternyata perusahaan Udah terlalu besar Wah ini istilahnya Overheat ya Waduh susah Rapatnya juga Sudah mulai Agak ribut-ribut dikit Itu kan Kita Panggil konsultan Iya Kemudian Mereka lah yang Menata gitu Mengasih tau Nah itu Itu pun juga Secara kebetulan Nah banyak Maksudnya merasakan Banyak kebetulan Makanya saya merasakan Perlunya silaturahmi Jadi kira-kira Tiga tahun yang lalu Itu saya Istilahnya tuh Kita Ada Pak Guyuban lah Pulang Pak Samo Istilahnya ya Iya Nah Sebetulnya saya Sama beliau ini Udah kenal lama Jadi Cuman gak kepikiran Waktu itu Nah waktu pulang itu Saya tanya Betul masih ada hubungan ya Saya tanya Saya panggil sama istrinya Tante-tante Om tuh lagi ngapain sih Karena saya tahu Bapak ini Dia udah puluhan tahun Di multinasional Dan udah pensiun Iya Terus saya bilang Sekarang Bantu-bantu kami Oh iya boleh 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 Katanya Ya akhirnya Beliau tuh udah 30 tahun Di multinasional Beliau lah yang Membimbing kami Gitu Sebetulnya itu Membimbing kami Ditata Dan kemudian Bagaimana membuat Apa Kita buat Namanya Istilahnya Family Konstitusi Dan kita Sampai belajar Tahun lalu ya Tahun lalu Kita belajar Apa Dua tahun lalu Tahun lalu Kita belajar ke Paris Ke INSEAD Itu belajar Family Business Nah ternyata memang Disana disampaikan Apa Perusahaan-perusahaan Banyak lah Kasus-kasus Perusahaan-perusahaan Di dunia Ternyata Perusahaan yang punya Nilai Yang bagus Tujuan yang bagus Itulah yang berhasil Nah akhirnya Kita juga Membuat tuh Kita harus punya Tujuan Jadi bisa saja Kan family Tapi kita punya Tujuan Yang baik Bagaimana Hidup bermakna Kita buat Hidup bermakna Visi Visi dari perusahaan Adalah bagaimana Perusahaan ini Berkembang Terus-menerus Dan Dengan Tata kelola yang baik Dan Kualitas hari ini Lebih baik dari hari kemarin Dan Bermanfaat Untuk para gunian Maksudnya untuk karyawan Dan orang banyak Jadi tujuannya Apa bikin usaha ini Adalah Bermanfaat Untuk orang lain Tujuannya Bukan hanya Sekadar cari uang Jadi saya juga Sampaikan Beberapa kali Ya itu Jadi akhirnya Kita Susun Sehingga Ketemulah Lima karakter Sehingga kita Tujuannya Bagaimana Hidup bermakna Dengan lima karakter Karakter pertama Adalah ketuhanan Kemudian Kepedulian Yang ketiga Adalah Kerendahan hati Kerendahan hati Itu maksudnya Bagaimana kita Hidup sederhana Kemudian bagaimana Kita Kosefektif Bagaimana kita Enggak boleh sombong Harus belajar Terus-menerus Gitu ya Jangan merasa diri Paling sempurna Yang keempat Adalah ketangguhan Ketangguhan itu ya Ataupun ulet Gitu ya Yang kelima Inovasi Inovasi Nah sekarang Tujuannya apa Hidup bermakna Hidup supaya Bermanfaat untuk Orang lain Nah Insya Allah Kalau tujuan kita Adalah Tujuannya Bermanfaat untuk Orang lain Tujuannya adalah Kebaikan Ya masalah-masalah Mungkin beda-beda Beda-beda pendapat Itu bisa Diinikan Tapi kalau tujuannya Cari uang Wah itu bisa ribut Ya kan Beda-beda visi Tapi kalau tujuannya Adalah demi kebaikan Tujuannya kan Dikebaikan Nah ya biasanya Ya biasanya Masalah-masalah itu Bisa diselesaikan Itu pengalaman saya Ini menarik nih Bi Karakter yang pertama Bi Ketuhanan Alias Akidah Akidah Iya Bi Itu yang pernah Abi Sampaikan kepada Bunda Pada saat Abi ngisi Di forum Pimpinan-pimpinan Yang Paragon Abi kagumi Kenapa Karena visi utamanya Itu adalah ketuhanan Artinya apa Allah Semua itu tergantung Allah Ini kan tawakal Orang tawakal itu Allah tolong Betul Ini visinya Nah dan cocok Kita satu visi Makanya nyambung Untuk semuanya Makanya Jadi Saudara deket banget nih Paragon sama cinta Quran Masya Allah Kita satu visi Amin 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 Makanya karena satu visi Paragon ini banyak banget ya Bi Banyak banget Apa namanya Membantu Bantu banyak Umat Masya Allah Orang yang putus sekolah Pesantren-pesantren Pusat-pusat pendidikan Kampus Bahkan baru-baru ini Ini kan lagi viral Beritanya Kepedulian Wardah Paragon Itu untuk menyelamatkan Dari bahaya covid Itu kan puluhan miliar Luar biasa Luar biasa Masya Allah Kuncinya itu Itu namanya apa? Bermanfaat Kata Nabi Khoirun nas Anfa'uhum linnas Manusia yang terbaik Bukan orang kaya Tapi paling bermanfaat Dan itu menjadi value Utama dari Paragon Ini yang keren Iya Itu visi Betul Bermanfaat